Kepolisian Polresta Bandar Lampung Senin Siang menangkap pelajar salah satu sekolah SMA di Bandar Lampung berinisial PS yang terlibat narkoba. Pelaku dipergoki kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu. Polisi berhasil menyita satu bungkus sabu-sabu dari pelajar warga Langkapura Bandar Lampung ini. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku diduga merupakan sebagai kurir narkoba. Pelaku ditangkap saat mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan di jalan raya dan terkesan panik saat melihat ada mobil patroli polisi melintas. Polisi yang mencurigai kemudian melakukan penangkapan. Dan ternyata benar saja, dari hasil penggeledahan ditemukan bungkusan plastik berisi sabu-sabu di dalam botol sirup obat yang disimpan di bagasi motor. Pada saat anggota kita, Osnal, TKB, patroli ke arah kota memasuki jalan suri jaya. Ketika melihat gerak-gerik si panca, si tersangka, anggota kita langsung dengan sigeb melakukan penangkapan atau penganjaran. Setelah ketangkap, dia membuang BB. BB ini dibuang, dia kelihatan sama anggota kita, tidak terisabar. Langsung dibawa ke sini. Pelaku mengaku menjadi kurir narkoba suruhan dari seorang bandar narkoba pria berinisial TD yang kini masih buron. Pelaku mengaku sudah empat kali menerima jasa kurir narkoba dari TD dengan upah 30 ribu rupiah sekali antara kekonsumen pelaku TD. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki tahun politik pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Di antaranya adalah profesi percetakan banner dan spanduk yang menerima rezeki melimpah dari musim ini. Para pengusaha percetakan mengaku kebanjiran order cetak spanduk dan banner dari puluhan calon legislatif atau caleg. Di antaranya adalah lokasi printing banner dan spanduk milik Henry yang terletak di kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Untuk melayani percetakan tepat waktu kepada konsumen yang sebagian besar adalah caleg, Henry kini menambahkan karyawan hingga 3 orang. Selain pada proses cetak, waktu desain sesuai permintaan caleg juga yang menjadi kendala lamanya waktu penyelesaian sebuah order digital printing. Lumayan sih ada peningkatan 30% karena pencalegan yang mencetak ini berkembangnya. Pencalegan inilah yang banyak mencetak untuk berkembangnya omset kita ini. Pada musim pencalegan ini, omset usaha digital printing naik hingga 30% setiap harinya. Di hari biasa, pendapatan cetak banner dan spanduk kisaran 2 juta rupiah, namun kini sudah mencapai 5 juta rupiah perharinya. Untuk mengantisipasi kerugian besar, Henry menerapkan pembayaran minimal 50% di awal untuk orderan cetak spanduk dan banner caleg. Strategi ini terpaksa diterapkan karena menurut Henry, memiliki pengalaman tidak baik di musim caleg sebelumnya, yakni banyak caleg yang gagal duduk di kursi dewan, akhirnya tidak mau membayar tunggakan hutang cetak banner dan spanduk. Mestakin melaporkan dari Tulang Bawang. Sebanyak 32 pilot paramotor mengikuti kejuaraan nasional paramotor di Pantai Keduh Warna, Kota Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung pada Senengsia. Para peserta kejurnas kelima ini berasal dari 12 profinsi di Indonesia. Dalam kejurnas paramotor kali ini memperlombakan tiga kelas, yaitu kelas ekonomi, resision, dan navigasi. Pilot dituntut untuk hemat bahan bakar, ketangkasan saat landing dan take-off, dan menemukan peta digital yang sudah ditentukan oleh Indonesia. Di ketinggian 700 hingga 1000 meter, puluhan pilot paling menunjukkan aksi ketangkasan. Kalau di situ warna ini, angin kan cukup relatif, aman sebenarnya kita menunjukkan warna. Kalau di situ warna ini, angin kan cukup relatif, aman sebenarnya kita menunjukkan warna. Apalagi angin laminar ya, antara 7 sampai 20, kita masih bisa main. Jangan ada rotor-rotor angin di laut. Jadi untuk para wisata, untuk bawa bakar, para motor ini cukup bagus. Tinggal fasilitas aja kan, ada vaping. Sempat terjadi cuaca buruk, kecepatan angin di atas 20 knot per jam, dan memaksa perlombaan dihentikan sekitar 4 jam. Kondisi ini cukup berbahaya bagi para pilot, dan tentunya dapat merusak peralatan. Beruntung, cuaca kembali membaik, dan perlombaan dimulai kembali. Jadi Desember 2018 ini, para motor Indonesia mempunyai event kejuaraan nasional. Kejuaraan nasional kita pilih di Lampung, karena Lampung mempunyai tempat yang cukup cantik sekali, namanya Pantai Keduh. Kita mencoba memaksimalkan pantai. Pantai ini baru dibuka, kalau kita lihat masih sedikit berantakan, tapi ini sangat bagus sekali untuk wisata pekualangan di Gantara, terutama para motor. Kejuaraan nasional para motor ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih luas kolah raga dirgan para sekaligus mempromosikan wisata. Saat ini terdapat 300 lebih anggota para motor Indonesia yang sering tampil dalam kejuaraan tingkat nasional ataupun internasional. Arisu Santai, laporkan dari Lampung, Selatan. Sebanyak 454 mohon tanaman bonsai menjadi peserta ajang kontes belai bonsai yang digelar di halaman salah satu rumah makan di Jalan Arief Raman Hakim Soekaramei, Bandar Lampung. Kontes bonsai ini menarik perhatian para penghujung, khususnya para penghobi bonsai yang datang dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Di kontes ini ada dua pohon bonsai milik kolektor asal Bandar Lampung yang memiliki bandrol harga spektakuler mencapai 750 juta rupiah dan 900 juta rupiah ikut pada kelas pameran atau eksidisi. Peserta kontes bonsai ini diikuti oleh lima provinsi di Pulau Sumatra dan perwakilan Pulau Jawa diwakilkan dari kota Tanggerang. Aneka pohon bonsai yang dilombakan diantaranya jenis pohon santigi, brigin, pohon asam, hoki yanti, bingkit, dan serut. Lomba dibagi tiga kelas diantaranya prospek, regional, dan media. Penjurian lomba kontes bonsai ini diantaranya dilihat dari gerak dasar, penampilan, keseimbangan, dan kematangan. Lombanya kita pilih dasar-dasar penilaian dari juri ada gerak dasar, keseimbangan, ada penampilan, dan kematangan. Itu yang dinilai oleh para juri dari PPBI Pusat Juri Nasional. Para pengunjung di kontes bonsai ini tidak dipungut biaya. Selain bisa menikmati aneka kunikan pohon bonsai, para pengunjung biasanya juga menyasar untuk berpelanja pohon bonsai yang dipamerkan. Bonsai merupakan pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal dengan tujuan membuat miniatur dan bentuk asli pohon bonsai. Apa yang dikumpulkan? Kesan pigi itu terutama arah kebatang. Biasanya kesan tua ini penonjol berada dengan pohon-pohon yang lain. Penaktarannya sangat-sangat luar biasa. Ini kan ada sebagian yang saya nombor, ada yang dikumpulkan juga, Bang. Ada yang diminati mungkin dari isem ini? Banyak, banyak. Kalau masalah minat, kita banyak. Karena memang luar biasa, ini bagus-bagus sekali. Apalagi masuk di kelas matiaya. Kontes bonsai ini yang diinisiasi oleh Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI dan Teman Bonsai di Lampung ini diharapkan tanaman bonsai bisa lebih dekat dikenal masyarakat dan mendongkrak ekonomi, khususnya bagi para pemburu bahan bonsai. Kontes tanaman bonsai yang dikemas dalam Begai Bonsai Bandar Lampung ini digelar selama sepekan dan berakhir pada 21 Desember esok lusa. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fika Ranat dan seluruh tim redaksi Komi Tundur Diri, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!